Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai lebaran. Mengenai video viral yang dinarasikan ada pertemuan Megawati dengan Jokowi saat lebaran, Hasto menyebut itu tidak benar. Klarifikasi video pertemuan Megawati dan Jokowi disampaikan Hasto saat menyerahkan surat amikus kriyae Megawati Soekarno Putri di gedung MK. Hasto menyebut pertemuan hanya terjadi dengan pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa. Mengenai retaknya hubungan Megawati dan Jokowi pasca kontestasi Pilpres, menurut Hasto hal itu menyangkut prinsip. Sebagai bangsa pejuang kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat ini mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi pada saat lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Menanggapi sekjen PDIP Hasto Kristianto soal perbedaan prinsip antara PDIP dengan Jokowi yang jadi halangan pertemuan dengan Megawati terwujud, Ketua Mumprojo Budi Ari menyebut pertemuan keduanya sulit untuk terjadi. Meski begitu Budi Ari mengklaim Jokowi sebenarnya tidak menutup diri untuk dapat bertemu dengan Megawati. Budi juga meminta awak media untuk bertanya kepada pihak PDIP yang dinilainya terlihat resisten soal pertemuan kedua tokoh tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.